Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam mustari, salam konservasi Bertemu dengan saya, Wulanda Seti Siam Tuti Di sini kita akan belajar mengenai sistem ekskresi pada manusia Di sini pertama yang kita lihat pada sistem ekskresi Itu adalah proses pengeluaran Ekskre adalah keluar Si itu adalah pengeluaran sisa zat metabolisme pada tubuh Kemudian bagian organ mana saja yang dapat berekskresi Nah di sini ada organ paru-paru, ginjal, hati, dan kulit Nah pada organ-organ tersebut Sisa metabolisme-nya bisa berupa CO2, H2O, kemudian ada asam amino, N, H3, dan urea yang berupa asam urat Nah di sini ada bagian-bagian ekskresinya pula Dan kelainan atau penyakit sistem ekskresi Nah di sini ada sistematika bagian ekskresi pada manusia Kita lihat untuk limbah sistem Metabolismenya di situ ada yang mengeluarkan melalui organ Ginjal, paru-paru, hati, dan kulit Nah di sini untuk bagian ginjal terdapat 4 bagian-bagian khusus Dalam pemprosesan ekskresi Yang pertama ada ureter, nevron yang dibantu dari glomerulus, tubulus contortus proximal, kemudian ada yang distal, kapsula bauman, dan tubulus kolektivitus Nah di dalam situ ada ureter dan kandung kernih Nah di dalam proses diginjal itu ada 3 tahapan Ada filtrasi, kemudian reabsorsi, dan augmentasi Nah pada bagian-bagian itu akan menghasilkan urea yang dibantu oleh hati dengan bantuan asam amino dan kemudian jadilah urea Nah di situ ada paru-paru, sistem ekskresi atau hasil ekskresinya berupa uap air dan CO2 Kemudian untuk hati di situ ada asam amino dan eritrosit yang menjadi empedu Kemudian untuk bagian kulit, nah ini sering kita lihat sehari-hari yang berupa keringat Kemudian yang meliputi bagian-bagian yang memproduksi keringat ada epidermis, dermis, dan hipodermis Kemudian disini ada beberapa bagian yang mengandung zat sisa Zat sisa ya, disini ada berupa hati Kemudian hati tersebut memiliki bagian-bagian atau disebut dengan zat sisa yang berupa sampahnya Yang berupa urea dan asam urat Kemudian alat ekskresinya disini ada berupa ginjal, kemudian sistem pencenaan, kulit, dan paru-paru Kemudian hasilnya di dalam ginjal menghasilkan urin, kemudian sistem pencenaan yang berupa fases, kemudian yang bagian kulit, keringat, dan paru-paru adalah uap air atau CO2 Ada zat karbonnya Kemudian dari paru-paru sendiri, hidung menghirup udara, kemudian akan dikeluarkan berupa CO2 dan H2O Jadi karbon dioksida dan uap air Nah ketika disitu kita melihat pada bagian paru-paru kanan dan paru-paru kiri Disini adalah bagian-bagian sistem penapasan yang sudah kita bahas di slide kemarin Kemudian Nah disini CO2 dari jaringan yang diangkut ke paru-paru itu ada tiga cara Yang pertama diangkut dalam plasma darah Kemudian diikat oleh hemoglobin yang menjadi karbon monohemoglobin Nah disini ada kandungan darah merah atau sel darah merah yang masih cekung Ketika diisi CO2 maka darah merah itu akan berubah bentuk menjadi cembung Jadi dari kosong menjadi terisi Nah kemudian yang tiga itu lewat proses pertukaran klorida Nah disini ada bagian-bagian ginjal Kita memasuki ginjal yang disini dibantu oleh sebuah bagian-bagian yang disebut dengan lengkung henil Kemudian tubulus contortus distal dan ada yang bagian proksimal Nah jadi di bagian atas kemudian turun melalui lengkung henlin Kemudian masuk ke bagian tubulus contortus distal yang bagian cekungan yang paling lengkung dan keluar melalui tubulus kolektivitus Nah disini dari prosesnya sendiri ada tiga Filtrasi, freeabsorpsi, dan sekresi Untuk filtrasi sendiri disini ada di tempat glomerulus Kemudian yang dihasilkan adalah urin primer Urin primer itu masih mengandung zat-zat yang bermanfaat Seperti zat yang ada di dalam plasma darah Jadi zat-zat itu dapat disaring kembali oleh bagian sel-sel darah Kemudian ketika sudah tersaring Nah disitu masuklah ke tahap reabsorsi atau pembuluh proksimal Nah disini terbentuklah urin sekunder yang diserap kembali bagian zat-zat sisa tersebut dalam bentuk glukosa, asam amino, ion-ion organik, dan air Nah kemudian pada pembuluh proksimal sudah selesai Ini dia akan masuk ke lengkung Henley Nah disitu dia kembali membentuk urin sekunder Nah disitu pada lengkungan tersebut Masih terdapat zat-zat metabolisme yang masih berguna untuk tubuh Nah yang diserap kembali adalah ion natrium dan air Nah pada saat masuk ke pembuluh distal Nah terbentuklah urin sekunder kembali yang akan disekerap kembali ion-ionnya yang berupa ion natrium dan air Kemudian pembuluh pengumpul dia menghasilkan urin sekunder dan zat-zat sisa berupa ion natrium, urea, dan air Nah bagian sekresi pembuluh proksimal ini bagian akhir-akhir dalam pembentukan urin Jadi disini urin sekunder itu ada yang penambahan-penambahan atau penyerapan ion-ion yang tersisa ada ion H plus urea kemudian ion-ion K dan kreatin Nah kemudian pada pembuluh distal dia akan penambahan ion-ion H plus dan NH3 Nah pada bagian hati Nah disini kita lihat ada dua bagian hati yang terperah dan ada bagian bawah yang berwarna hijau Nah disitu ada bagian hati sebelah kanan dan namanya lubus kanan dan lubus kiri Kemudian bagian hijau adalah bagian empedu Nah disini empedu adalah berperan penting dalam pembentukan sekresinya Nah disini hati berada di rongga bagian perut sebelah kanan Nah biasanya kita menyebut sakit hati ada di atas tapi hati sebenarnya ada di bawah sebelah kanan Nah disini dilindungi oleh selaput tipis yang dinamai dengan kapsula hepatis Nah hati berfungsi untuk mengsekresikan getah empedu zat sisa dari pembongkahan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limfa Kemudian berfungsi sebagai organ sekresi hati juga berperan sebagai penawa racun kemudian penyimpanan glikogen atau gula otot dan pembentukan sel darah merah pada janin dan sebagian kelonjat pencernaan Nah disini pada bagian hati Nah dia terbentuknya cairan pada empedunya sendiri Nah cairan empedu dibentuk dalam hati dari hasil proses pembongkaran sel darah merah yang sudah rusak Nah dalam prosesnya sendiri disini ada proses eritrosit Eritrosit disitu akan membentuk Fe dan globin dan hemin Nah pada saat itu terbentuk Fe dan globin itu akan membentuk zat baru yang disebut dengan HP baru dan protein yang lain-lainnya Kemudian hemin khusus hemin dia akan memberikan warna pada empedu Kemudian kita masuk ke kulit Nah kita sering kali untuk melihat sering kita melihat air di atas permukaan kulit Nah itu disebut dengan keringat ada yang keringat dingin kemudian ada yang keringat biasa karena kelelahan Nah disini keringat terbentuk dari hasil proses filtrasi darah dalam kelenjar keringat kemudian dikeluarkan lewat pori-pori kulit Nah disini ada bagian kelenjar minyaknya di bagian panjang kemudian proses kelenjar keringatnya itu sendiri ada di bagian bawah bagian bawah atas permukaan lemak Nah ada jaringan ikat disitu ada bentuk lingkaran-lingkaran seperti cacing kemudian ada saluran kelenjar keringat jadi saluran itu seperti rambut tapi dia tidak nampak di atas permukaan kulit Nah kita lihat sebagai pori-pori itu adalah keluarnya keringat keringat itu tersusun dari air kemudian garam mineral misalnya NACL dan sedikit NH3 kemudian kita masuk ke bab kelainan pada sistem eksklasis sendiri kita sering mendengar itu adalah gagal ginjal kemudian ada kencing batu kemudian ada nervitis kemudian ada banyak-banyak penyakit yang hal-hal yang sepele jadi ketika ada kelainan yang dari genetik bawaan seperti pada saat lahir dia harusnya memiliki dua ginjal tapi pada saat dilahirkan dia memiliki hanya satu ginjal itu akan tetap bertahan hidup dan bisa melakukan sistem eksklasinya tetapi kurang sempurna dan itu ada yang pertama disini ada nervitis kerusakan pada bagian glomerulus kemudian ada diabetes disini adalah kekurangan ADH sehingga produksi urin berlebihan jadi disini sering-sering banyak minum air putih jadi ciri untuk orang-orang yang berdehidrasi dia memiliki urin yang berwarna kuning pucat dan ketika dia sangat berdehidrasi dia akan mengeluarkan urin yang berwarna kuning sangat pekat dan bau amonia nah disitu adalah ciri-ciri orang yang berdehidrasi jadi sering-sering banyak minum air putih kemudian diabetes militus ini adalah kencing manis kekurangan hormon insulin sehingga kadar gula dalam darah tinggi jadi untuk diabetes militus sendiri tidak beransumsi untuk banyak atau sering mengkonsumsi gula jadi gula itu tidak hanya gula pasir, gula batu, gula jawa nah gula itu bisa didapatkan dari buah kemudian dari sayuran itu terdapat gula walaupun kadar gulanya sedikit daripada gula-gula yang kita konsumsi sehari-hari kemudian ada hepatitis radang pada hati karena virus kemudian dermatonoksis adalah gangguan kulit karena jamur nah disini pasti banyak sekali yang dermatomycosis yaitu ada yang panu kemudian ada yang kutu air dan sebagainya nah sekian dari saya semoga bermanfaat salam setari salam konservasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih